Seorang pedagang Dari golongan ansur Bukan seorang yang kaya raya Dan bukan juga seorang saudagar Dia hanya pedagang kecil Yang berdagang di pasar-pasar Madinah Suatu saat ketika Rasulullah SAW Berkumpul bersama para sahabatnya Yang dimana majlis itu isinya adalah Orang-orang besar dari kadangan sahabat Kibarus Sohabah Abu Bakrin Umar Uthman Ali Semua Abdurrahman bin Auf Semuanya sedang berkumpul di Masjid Nabawi saat itu Tiba-tiba Rasulullah SAW Yang sedang berkumpul bersama para sahabat-sahabat besar itu Menunjuk Kesalah satu pojokan pintu Masjid Nabawi Jangan dibayangkan Masjid Nabawi yang sekarang Besar Tapi Masjid Nabawi yang kecil dulu ada seukuran raudah Kecil Bahkan lebih kecil daripada itu Mepet dengan rumahnya Rasul Rasulullah SAW Di Madinah itu ada satu museum Dan itu jarang dikunjungi oleh jamaah Umrah Ada namanya museum Adinah Al-Munawarah Jaraknya cukup jauh Dekat bandara Masuknya itu bayar sekitar 25 real rupiah Eh 25 real Sekitar mungkin 70 ribu lah Atau 90 ribu Itu ada museum Mbak Saya masuk ke museum situ sekitar 3 jam baru keluar Masuk ke tawa-tawa keluar nangis Seakan-akan saya keluar dari rumah Rasulullah SAW Masya Allah Itu sejarah dari mulai Rasulullah baru lahir Sampai Rasulullah mau meninggal disitu Diceritakan Keluar dari museum itu saya nangis-nangis Masya Allah Kita merasa baru pulang dari rumah Rasulullah Baru mendapatkan cerita tentang perjuangan Rasulullah SAW Kisah yang ketiga ini adalah seorang pedagang Ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya Tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan Ya dukulu alaikum rajulun min ahli jannah Akan masuk kepada kalian seorang penduduk surga Masya Allah Kekas dilihat Yang masuk Orang Mukanya masih basah Bekas wudu Bahkan sahabat yang meriwetkan hadis ini Yaitu Anas bin Malik Masih sempat melihat ada Butiran-butiran air wudu Di jenggot beliau Bajunya compang-camping Banyak tambelan bekas jahitannya Ini sifat yang kedua nih Yang ketiga Saking sederhananya Sendal beliau itu dihimpitkan di ketia kiri Kira-kira kalau pejabat Bawa sendal dibawain apa enggak Pak? Ini tadi saya masuk sini aja Ustaz nih dibawa sendal Jazakumlah 8 menit lagi Masya Allah Tantangan nih challenge Ini Pak Kita kadang sendal ditentengin Dibawain Ini orang saking sederhananya Sendal diambil Ditaruh di ketia kiri Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As Abdullah bin Amr bin As Penasaran Kenapa penasaran? Kenapa penasaran? Karena peristiwa ini terjadi Tiga kali berulang-ulang Bukan Rasulullah mengucapkan tiga kali Bukan Tetapi besok Rasulullah mengucapkan Hal yang sama Rasulullah mengatakan Ya dhulu alaikum rajulun min ahli jannah Dalam riwatannya dikatakan Ya dhulu alaikum rajulun min ahli jannah Akan datang kepada kalian Seorang laki-laki penduduk surga Masuk lagi Dia lagi orangnya Sederhana Rambutnya masih basah Jengkutnya basah Habis wudu Bajunya compang campi Nggak, nggak still Nggak cakep Nggak ganteng Nggak Ya dhulu alaikum rajulun min ahli jannah Sendalnya tetap dihimpi Nggak pakai tas pak Nggak pakai pouch Masya Allah Ada pouch khusus untuk naruh sendal Nggak Penasaran nih Yang ketiga kalinya Kejadian seperti yang sama Abdullah bin Amr bin As Mengisahkan hal ini kepada Anas bin Malik Kemudian mengatakan apa? Saya datang ke rumah orang ini Dan kemudian saya bertanya Mengatakan bahwasannya Wahai Pak Manda Sesungguhnya saya memiliki Permasalahan di rumah saya Dengan orang tua Dan saya tidak bisa Menginap di rumah orang tua saya Dan saya tidak menemukan cara Kecuali saya menginap di rumah anda Tujuan beliau apa? Supaya ingin tahu Kira-kira ini orang Amalannya apa nih? Sunnahnya orang bertamu Cuma tiga malam pak Betul kan? Sunnahnya orang bertamu Tiga Tiga malam Ini pelajaran buat kita nih Sahabat Abdullah bin Amr bin As Nginep di rumah orang ini Itu tiga malam Karena yang namanya status tamu Itu tiga malam Jadi kalau kita kedatangan tamu Kalau kita biasa Makannya tempe tahu Orek dan sebagainya Kalau ada tamu Naikin sedikit makanannya Beli ikan Ikan bandeng Beli ikan gurame Besok beli daging Tiga hari Hari keempat Hari keempat Kalau tamu masih di rumah Udah berubah statusnya Makannya biasa lagi Itu tamu Yang biasa dilayanin Nguangin air sendiri Kalau perlu bantuin Nyuci pi Nyuci pi ring Kasih kenpel Nih bang Udah hari keempat ini Bukan tamu lagi Bantuin apa ngepel Kita juga Kalau jadi tamu Nggak kesinggung Nginep di rumah orang Udah tiga hari Hari keempat Makanannya berubah Yang tadinya gurame Yang tadinya semur Daging Yang tadinya ikan Ikan bandeng Ini berubah Udah ketemui tempe tahu Ikan pedak Waduh Sindiran ini kayaknya Bukan sindiran Ini tiga hari Sahabat Emang status tamu tiga hari Balik lagi Bertanya Apakah saya bisa nginep Bisa nginep Nggak apa-apa Nginep tiga hari Di rumah beliau nih Bahkan Abdullah bin Amr bin As Tidak tidur semalaman Suntuk Kenapa Menanti-nanti Kira-kira amalan apa Yang dilakukan oleh Tuan rumah Kok bisa Sampai dikatakan oleh Rasulullah S.A.W. Sebagai penduduk surga Masya Allah Nih Bingung nih Abdullah bin Amr bin As Malam hari Ditungguin Tahajud Nggak Zikir Nggak Baca Quran Nggak kedengeran suaranya Kan rumah orang dulu Nggak pakai tembok Kagak ketemu Kita mungkin Kalau malam Bangun hari Malam nih Bangun-bangun Paling cuma ke toilet Tipis balik lagi Lampu nyala sebentar doang Cekrek Tidur lagi Tiga hari Ditungguin oleh Abdullah bin Amr bin As Nggak Ketika beliau Sebelum pamit Udah nggak ada cara lain Kecuali beliau bertanya Wahai pamanda Sesungguhnya Saya telah berbohong Kepada Anda Sesungguhnya Tidak ada Permasalahan Yang terjadi Antara diriku Dengan orangtuaku Akan tetapi Saya terdorong Untuk menginap Di rumah Anda ini Karena saya mendengar Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ketika engkau Masuk ke Masjid Nabawi Rasulullah mengatakan Ya dhul wa'alaikum Rajulun min ahlil jannah Akan masuk kepada kalian Seorang laki-laki Penduduk surga Dan tidak ada yang masuk Kecuali engkau Dan itu terulang Sebanyak tiga kali Orang yang dikasih tahu Bengong Pak Bengong Kaget Masa Kalau kita dikasih kata gitu Oh yang bener bang Ini ngenak nih GR nih saya nih Masa ustad doain saya begitu GR Sebentar bang Bikin status dulu bang Status Facebook Saya didoain ustad Nih Dikorek-korek Ditanya-tanya Dikepoin Sahabat-sahabat Abdullah bin Abinas Saya pengen tahu amalan Saya sudah menginap Tiga hari Di malam Tiga malam di rumah Anda Saya tidak menemukan Amalan yang istimewa dari Anda Coba tuh Sampai dinyatakan begitu Tahajud Enggak Baca kurang Enggak Zikir Enggak Sedekah juga Enggak mungkin Orang dihubungi susah Pas-pasan Bisa makan aja dulu saya Udah keren Apa kata beliau Sesungguhnya saya Tidak memiliki amalan Kecuali kalau Saya mau tidur Nih pak bu Kalau tadi susah nih Udu Solat dua rakat Susah Umur besok Susah lagi Nahan musibah Susah Ini paling gampangan dikit nih Lebih gampangan lagi nih Apa kata Paman ini nih Sahabat yang dikatakan Alisurga Apa kata beliau Kalau saya sudah terbaring Di atas kasur Di atas balik Di atas ranjang Menjelang tidur Saya membersihkan hati saya Dari urusan dunia Dan tidak ada Satupun dari hati saya Perasaan benci Dan dengki Terhadap seorang muslim Dan saya tidur dalam Kondisi tenang Tidak memiliki Satu apapun Urusan dengan orang muslim Yang lain Kita kalau tidur Bawa kesel sama orang Sampai Ngimpi ketemu orang Tuh bangun Ngos-ngosan Ya Pak Ada orang ngutang sama kita Puluhan tahun Kesel banget Kebawa ngimpi Dinyimpi Ketemu berantem sama dia Cakar-cakaran Bangun tidur Ngos-ngosan Ditanya sama suaminya Kenapa Pak Aduh Ketemu dia Pak Siapa Dia Pak Siapa Dia Nabi Muhammad Bukan Siapa Yang punya utang sama kita Pak 10 tahun gak gebayar Cakar-cakaran Dimimpi Dibawa Pak Hati kita Masih terbelenggu Dengan kebencian Sesama muslim Kadang kita punya Urusan di kantor Kita bawa Pulang ke rumah Kita kesel sama atasan kita Kita kesel sama bawahan kita Kita ikut aktif Di pengajian Kesel dengan koordinator pengajiannya Kesel dengan teman pengajiannya Dibawa ke rumah Tidur Bawa perasaan kesel Kalaupun kita menjadi orang Yang menginginkan syurga Inget gak Bu Doa ini Pak Coba kita baca bareng-bareng Pak Stop loh nih Setelah itu lanjutannya apa Dan janganlah engkau Jadikan dalam hatiku ini Ada sedikit Belenggu Hal yang menahan Cinta kami Dengan orang-orang Orang-orang muslim Orang-orang mu'min Ini Bapak Ibu Sekalian berbahagia Kisah yang ketiga Kalau kita tadi sulit Mengikuti Bilal Kalau kita sulit Mengikuti Rumaiso Yang ketiga Mudah-mudahan mudah Kita ikuti Jadilah orang-orang Yang memiliki hati Yang lapang Jadilah orang-orang Yang hatinya luas Seluas samudera Saya pernah dinasihati Pak Ibu Saya pernah dinasihati Oleh seseorang Yang nasihatin saya Bukan Ustaz Yang nasihatin saya Bukan Kiai Ini tiba-tiba orang Nasihatin saya nih Masya Allah Itu nasihat Sampai sekarang saya pegang Ustaz Ustaz kan sering Da'wah Sering ngurusin orang Ngurusin umat Hati Ustaz harus lapang Memang kenapa Pak? Ustaz harus punya hati yang luas Karena kalau Ustaz hatinya sempit Kecil Kena tetesan tinta Pasti akan ternoda Tapi kalau Ustaz hatinya lapang Jangankan satu tetes Ribuan liter tinta hitam Jatuh ke hati Ustaz Ustaz tidak akan ternodai Masya Allah Ini sampai sekarang Lu Nasihatnya masih saya pegang Pak Saya ingat-ingat Kenapa? Karena kalau kita hati sempit Kecil hati kita nih Ada urusan sama orang Setetes aja Pusing kita Betul gak? Hati kita berubah Muka kita jadi muram Urusan kita jadi berantakan Jangankan sama orang lain Kadang sama keluarga sendiri Sama istri sendiri Sama pasangan hidup sendiri Kalau kita hati kita sempit Masya Allah Makanya pentingnya Kalau kita punya hati lapang Hati luas Hati yang lebar Supaya kita bisa Menghadapi kehidupan ini Jangan lebih baik Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share dan subscribe ya!